Hai selamat pagi ya jadi di video kali ini akan dijelaskan tentang RFID ya jadinya RFID atau Radio Frequency ID gitu ya identifier Nah disini masih saya males ngerender pakai software editing video ini langsung aja video yang dari handphone saya puter disini gitu ya biar cepet gitu Kayaknya seperti ini ya di modulnya ya ini kompatibel dengan hampir semua bisa juga dengan Wemos ya dengan label yang sama bisa ya dengan Raspberry Pi juga saya pernah bikin ya Jadi saya ini pertama kali saya menggunakan scan ini dengan microcontroller karena pertama kali saya menggunakan RFID itu justru menggunakan Raspberry Pi gitu ya Karena langsung aplikasi webnya di sana gitu ya Nah itu ini seperti ini ya kabelnya banyak karena dia berbasis ini ya SPI ini ada di serial ya deketin kartunya gitu ya kartu RFID Jadi dimasukin ya ditulis ID nya akses diterima ya jadi berupa elektromagnetik di dalamnya dan ini bisa diganti ya ID nya ya cara menulis Tapi kita disini cara membaca aja ya kita tulis ya seperti itu Nah itu ada tempelan codingan yang lama ini ya ini ada yang ditolak ada yang diterima gitu ya Kalau ID nya disetua ya ditolak gitu ya sehingga bisa bikin ini ya Bisa juga kita bikin apa namanya itu ya sistem seperti kartu debit atau kartu kredit seperti ini Ya karena ini jauh lebih aman daripada yang berbasis ini ya Apa namanya infrared seperti barcode dan sebagainya gitu ya Karena susah dipalsukan ya dan bisa di enkripsi di dalamnya gitu ya Tapi untuk itu kita gak bahas dulu kita disini bahas sekedar membaca aja dulu ya Untuk menulis sedikit agak ribet jadinya kita gak bahas nanti videonya takutnya agak panjang ya Karena harus menjelaskan sedikit teori matematika diskret lagi gitu ya Oke seperti itu ya langsung kita ke codingannya ya Oke nah untuk ini ya berbasis SPI sehingga kalian harus menggunakan SPI ya nanti ini ya SPI dipelajari lagi teorinya Siapa tau UHS keluar lagi ya Oke nanti disini kita memerlukan ini ya MFRC522 ini seri ini ya RFID sejuta umat ya Ini yang paling umum digunakan ya yang apa namanya frekuensinya berapa ya saya lupa Ya jadinya ada dua jenis ya yang frekuensi rendah frekuensi tinggi ya Itu ya jadinya yang frekuensi rendah jaraknya lebih jauh Yang tinggi lebih cepat tapi jaraknya harus agak dekat gitu ya Ininya tadi saya agak dekat sebenarnya agak jauh juga masih kebaca gitu ya disana Oke nah itu ya jadi untuk aksesnya ya bisa dicari di situs ini ya Seperti ini dipakai adalah digital 9 sampai 13 ya Dan disini ada yang nganggur ini port yang ada tanda ini SPI ya Jadi 11 10 9 itu SPI nya dan datanya adalah 12 13 seperti itu ya Dan ini apa namanya Apa namanya Positif negatif ya VCC sama ground seperti itu Ada yang menganggur satu Ini unik ya karena di Raspberry Pi juga ini menganggur yang tengah ini gitu ya Seperti itu Seperti itu oke Jadi ini didefinisikan yang pin untuk SPI nya disana ya SS pin sama reset ya Reset sama ini datanya Oke seperti itu Nah disini Jadi ini untuk setup nge print tolong deketin kartunya gitu ya Jadi ini skrip untuk membaca kartu baru ya Jadi disini ini ya Untuk mengembalikan nilainya gitu ya disana Seperti itu Adanya disini Ketika dideketin ya USB tag nya disana ya Oke Adanya disini Ada encoding dari hexadecimal ya Seperti itu ya Disini saya terus terang kurang begitu ngerti ya Disini sebenarnya panjang ya yang bisa di akses ya Ini bisa kita tulis data penting kode-kode yang lain seperti itu ya Kemudiannya ada sekian byte gitu ya Disini banyak yang bisa kita gini Tapi kita gak bisa nyimpen text seperti umum gitu enggak ya Tapi kita kode Lebih dari satu jenis kode yang bisa kita simpen disana Ya dan tidak perlu baterai Karena ada sifatnya Magnetic passive Neutromagnetic passive Ini saya gak bisa jelasin juga kan Ini bagian ini ya Orang assembly Susah Jadi disini validasi nya Ini validasi kasarnya ya Jadi ini Kalau mau lebih dari satu Bisa kalian tambahkan Ini ya Or ya Seperti ini Atau menggunakan Or ya Bisa mana aja Seperti itu Jadi ini lebih dari satu Nah ini kurang bijak Sebaiknya ini ya Menggunakan Misalnya Mktt ya Jadi dikirim kodenya ini Kode yang Apa namanya Content substring 1 Ini Lebih dari satu kode ya Itu dikirim Dan validasi nya juga bisa lebih dari satu Dikirim ke Lewat mktt Nilai Mktt Dicek Valid atau tidak Jika valid Dikembalikan nilai valid Jika tidak juga dikembalikan Bahwa tidak valid Seperti itu ya Jadinya jika sama dengan ini Ini kaku ya Jadinya Seperti ini sebenarnya Lebih aman mungkin ya Lebih aman Karena tidak Mungkin di hijack session Karena Ini kecuali kita Colokin mungkin Arduino nya ke laptop Dan tulis ulang Kode Upload ulang kodenya Dia gak mungkin Mungkin lebih aman Tapi untuk rumah Mungkin cocok ya Di sana ya Bisa kalian bikin OR nya sampai banyak Ya sana Ya kalau In array Gimana ya Saya belum nemu kodenya Di Arduino Mungkin kita cari nanti Kapan ya sana Diterima ya Jika tidak Ditolak Ya Jadi Seperti itu saja Ya Kodingan tentang RFID nya sangat Sederhana Ini bisa kalian gabungkan Ini dengan skrip MQTT nya Ya Itu Oke Sekian Terima kasih